Nasib Aulia Rahman Komika yang dianggap lecehkan nama Muhammad banyak masuk penjara Nasib Komika asal Lampung Aulia Rahman yang dianggap menghina Nabi Muhammad SAW di acara Desak Anis Sosoknya disorot bermula saat videonya sedang mengisi acara bertajuk Desak Anis Kandis 7 Desember 2023 viral di Beda Sosial Acara Desak Anis ini dikelar di Pulau Sebesi, Kejamatan Soekarame, Kota Bandar Lampau Dilansir Tribun Trends.com dari akun TikTok at Yusril Al-Baqa terkambar cuplikan materi Aulia Rahman yang dianggap telah menghina Nabi Muhammad SAW pada acara tersebut Awalnya Aulia membahas soal arti namanya di depan penonton Terlihat penonton stand up comedy di kafir tersebut sempat tertawa atas lawakan Aulia Sebenarnya arti nama Aulia itu bagus ya pemimpin sahabat orang yang dicintai Cuma kan sekarang apa arti nama penting aja gitu ungkap Aulia Rahman Namun dalam baik kedua materinya Aulia Rahman menyinggung nama Muhammad suraya mengaitkan dengan orang di penjara Cuma lu cek penjara, ada berapa nama yang namanya Muhammad di penjara Kayak penting aja nama Muhammad sekarang udah di penjara semua tuh kata Aulia Rahman Materi inilah yang kemudian heboh hingga publik dibuat protes Mereka kecewa dengan aksi Aulia yang seolah mempercandai Nabi Muhammad SAW Kabar terbaru Aulia Rahman telah diamankan polisi karena materi stand up comedy dianggap menghina Nabi Muhammad SAW di acara Desak Anis Komika yang sempat ikut kompetensi stand up comedy suci lima itu dikabarkan telah diperiksa polisi sejak Jumat 8 Desember 2023 malam Aulia Rahman juga telah dilaporkan ke polisi karena diduga telah menghina Nabi Muhammad SAW Sementara itu, Lingkar Rusantara Bandar Lampung resmi melaporkan Komika Aulia Rahman kepada Polda Lampeng Koordinator Lisan Bandar Lampung Muhammad Rifqi Gandhi mengatakan pihaknya melaporkan Komika Aulia Rahman karena sudah melecehkan Nabi Muhammad SAW Menurutnya, perbuatan Komika Aulia Rahman sudah masuk tindak pidana ujaran kebencian atau perisahan agama Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya